dan terhormat Bapak Iwan Permanak Soekna MPD selaku Ketua Program Studi Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saya hormati Bapak Ahmad Suryadi MPD selaku Sekretaris Program Studi Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saya hormati Bapak Reza Ruhbani Amarullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendahuluan di Kandunggir dan yang saya hormati Ibu Dr. Nina Widjawati SPD MSI selaku pemateri kita pada pagi hari ini serta para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para dosen sekalian serta teman-teman partisipan yang saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat nikmat dan karuniannya kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Kepada para keluarga, sahabatnya, kepada para tabi yang tidak tabiat dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul akhir kalah, amin amin ya rabbal alamin Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan diri Saya Muna Durotun Paiko selaku moderator akan memandu acara pada pagi hari ini Sebagaimana acara kita pada pagi hari ini yaitu kuliah umum dengan tema karir dan peluang di bidang fisikan Baik, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini Acara yang pertama yaitu pembukaan Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Acara yang ketiga yaitu sambutan Acara yang keempat pengenalan narasumber Acara yang kelima yaitu materi Acara yang keenam sesi tanah jawab Acara yang ketujuh dokumentasi Dan acara yang ke delapan doa serta penutup Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Beranjak ke acara pertama Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Mukororobin Krasitya Yaitu mahasiswa program studi Tadris Fisika 2020 Kepadanya dipersilakan Baik Nima, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi alladhi khalqassamawati wal-arada Waja'aladzulumati wal-nur Thumma al-lazina kafaru bi-rabbihim ya'udilun Huwa al-lazhi khalqakum min-tinin Thumma qada ajala Wa ajalum musamman indahu Thumma altum tamtarun Wa huwa al-lazhi wa huwa allahu Fis samawati wa fil-ard Ya'lamu musirrakum wa jahrakum Wa ya'lamu ma taksibun Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim Illa kanu anha mu'ridin Faqad kathabu bil-haqqi lammā jā'ahum Fasawfaya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un Alamtaraukam ahlakna min qoblihim min kornim Makkanna hum fil-ard Ma lam numakkil lakum Ma lam numakkil lakum Wa arsalna s-samā'a alaihim midrara Wa ja'alna al-anhar tajri min tahtihim Fa'ahlaknahum bidhunubihim Wa ansyakna min ba'dihim Wa ansyakna min ba'dihim Qornan ākharin Sadaqallahul Azeem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, terima kasih Sudah kita dengarkan lantunan ayat cuci al-Quran Semoga yang membaca dan mendengarkan Mendapatkan pahala serta keberkahan Dan lantuan subhanahu wa ta'ala Acara selanjutnya yaitu sambutan Yang akan disampaikan oleh Bapak Rezaruh Bani Amarullah MPD Selaku dosen mata kuliah peneluluan fisika nuklir Kepadanya dipersilakan Baik, terima kasih Muna Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Prodi Atau Ketua Prodi Dari Tadis Fisika Bapak Iwan Pamarna Suharna Yang terhormat Bapak Sekretaris Program Studi Tadis Fisika Bapak Ahmad Suryadi Kemudian yang kami hormati Nara sumber kita yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini Ibu Dr. Nina Widiawati Atas waktunya kami ucapkan terima kasih Dan juga kawan-kawan semua Baik Panitia yang sudah bekerja dengan baik Sampai terseranggaranya acara hari ini Kemudian teman-teman yang lain yang sudah membantu Dan juga kawan-kawan yang telah hadir dalam acara hari ini Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Karena berkarifik dan hidayahnya Kita semua dapat berkumpul pada forum online ini Salawat serta salam Semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sahabat-sahabatnya Tabin-tabiinnya Dan kepada kita semua yang selalu mengikuti ajarannya Mungkin saya tidak ber... Sudah menyampaikan diri Dalam kegiatan hari ini Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar Kadapun tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah Untuk memberikan inspirasi ya Inspirasi kepada mahasiswa Terutama dan juga partisipan lainnya Baik karena ini dibuka secara umum Bu Nina Jadi pesertanya tidak hanya dari Tadis Fisika Win Jakarta Tapi dibuka secara umum Terkait dengan bagaimana Untuk Pengembangan karir ya Pengembangan karir Mungkin teman-teman di sini yang mengambil program studi Pendidikan Fisika Itu tidak hanya terpaku Untuk menjadi guru aja gitu ya Walaupun itu adalah Utamanya ya Utamanya Profil dari lulusan pendidikan fisika itu adalah Untuk menjadi guru Menjadi peneliti di bidang pendidikan Konsultan pendidikan dan lain-lain Tapi Saya pikir Dengan kedatangan Bu Nina Dan menceritakan pengalamannya Selama ini Dapat juga membuka wawasan Bagi teman-teman Bahwa ada karir-karir lain Yang bisa diraih gitu ya Oleh teman-teman yang Menempuh pendidikan fisika gitu Menempuh Satunya itu pendidikan fisika Jadi bisa melanjutkan ke Yang lain gitu Terutama di bidang nuklir Mungkin juga Kalau Mungkin Pak Iwan Kalau bisa dibikin Berseri ya Kita undang juga Teman-teman yang lain Misalkan di bidang Fisika material dan lain-lain Itu juga Mungkin bisa Itu aja Mungkin semoga Acara hari ini Dipenuhi keberkahan Sehingga menjadi nilai pahala Buat kita semua Semoga acaranya lancar Dan juga Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Atas sambutannya Kepada Pak Reza Selanjutnya Kita ke acara inti Yaitu Akan ada penyampaian materi Ini dari Ibu dokter Nina Sebelum itu Saya akan membacakan CV Ibu Nina Terlebih dahulu Kepada operator Mungkin boleh di-share screen ya Terima kasih Ya baik Langsung saja tanpa berlama-lama lagi Kita berkenalan dulu dengan Ibu dokter Nina Karena tak kenal maka tak sayang Ya Oke Disini Ibu dokter Nina Widiawati SPD MSI Selaku peneliti Bidang nuklir di Badan Riset Badan Riset Inovasi Nasional Atau kita sering Mulai dengan dream Oke Untuk Ya untuk Formal education Dari ibu ini Ibu telah berkuliah Atau menjalankan Program S1 nya Di Universitas Pendidikan Indonesia Atau UPI Pada program studi Pendidikan Fisika Kemudian melanjutkan Studinya di S2 Di Institut Teknologi Bandung Atau ITB Di bidang Master Sains Fisika Dengan Fisika Nuklir Dan Biofisika Kemudian melanjutkan Lagi di S3 nya Itu Institut Teknologi Bandung Dengan Program yang sama Itu Dokter Sains Fisika Pada bidang Fisika Nuklir Dan Biofisika Oke Mungkin Itu saja CV dari Ibu Dokter Nina Kepada Ibu Dokter Nina Apakah sudah bergabung Dengan kami Apakah suaranya Sudah terdengar Baik Ibu Terdengar sangat jelas Apa kabarnya Ibu Alhamdulillah Luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Ibu Sudah bersedia Hadir sebagai narasumber kita Pada pagi hari ini Mungkin selanjutnya Akan langsung saja Ibu Pemaparan materi dari Ibu Pada Ibu silakan Baik Nanti saya izin share screen sendiri Atau bagaimana Gimana Boleh Ibu Oke Oke mungkin saya yang share screen ya Agar mudah untuk klik-kliknya Tidak harus memberikan instruksi Baik Ibu Oke Terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Iwan Permana Suwarna Selaku ketua Prodi Tadris Fisika Selam kenal Bapak Ya Selam sanggu Kemudian Bapak Ibu dosen Tadris Fisika Saya gak kaget juga sih Ketika dibuka untuk umum ya Karena awalnya Hanya sharing gitu Terkait Perjalanan Saya dari Lulusan Sarjana Kedidikan Menjadi seorang peneliti gitu Saya juga ingin menyapa Pak Reza Ini selaku teman Angkatan S1 saya Teman seperjuangan S1 Terima kasih Pak Reza Untuk telah mengundang Untuk berbagi Pengalaman Kepada Adik-adik Khususnya Di Mahsiswa Tadris Fisika UIN Jakarta Dan juga peserta pada umumnya Pak Reza Ini Ingin Apa ya Ingin Memberikan sisi lain Dari Karir yang bisa Dicapai oleh Seorang Lulusan Sarjana Pendidikan Salah satunya Mungkin karena saya Tidak lagi berkarir Di dunia pendidikan Jadi Saya dikontak oleh Pak Reza Saya harap Nanti akan ada lagi Sesi Seri Yang lainnya ya Pak Reza Dari Bidang Yang lain Selain nuklir Dan biofisika Mudah-mudahan begitu Bu Baik Bapak Ibu Saya izin Share screen Powerpointnya Mohenijan Apakah sudah terlihat Dalam posisi Slideshow Masih dalam posisi Powerpoint Belum Slideshow Oke Sebentar Nah bagaimana Sekarang Sudah terlihat Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Baik Bapak Ibu dosen Rekan-rekan Dan adik-adik mahasiswa Yang saya hormati Jadi hari ini Izinkan saya Berbagi pengalaman Terkait Perjalanan Saya Dari Seorang Sarjana Pendidikan Menjadi seorang Peneliti Di bidang Reaktor Rukir Saat ini Selamat datang Saya ucapkan Terima kasih Telah menyempatkan Waktunya Untuk hadir Di acara Sesi Diskusi Pagi ini Dengan Topik Karir Dan peluang Di bidang Fisika Nuklir Saya Bagi agenda Pagi ini Menjadi Lima Agenda besar Yang pertama Ini Sekilas Perkenalan Dan juga Latar belakang Mengenai Saya pribadi Kemudian Kita juga Membahas Sekilas Mengenai Fisika Nuklir Lalu Informasi Singkat Mengenai Jurusan Fisika Kelompok Keilemuan Nuklir Dan Biofisika Serta Jurusan Baru Terkait Nuklir Yang ada Di ITB Kemudian Bagaimana Peluang Karir Di bidang Fisika Nuklir Untuk Lulusan Fisika Nuklir Dan Biofisika Dan Terakhir Terkait Peluang Dan Tantangan Yang dihadapi Saat ini Oleh Lulusan Fisika Nuklir Dan Biofisika Sesi Ini Nanti Akan Ditutup Oleh Sesi Diskusi Seperti Itu Jadi Perkenalkan Saya memperkenalkan diri kembali ya Tadi sudah diperkenalkan oleh Demuna Nama saya Nina Widjawati Saat ini Saya adalah Peneliti Di Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir Di bawah Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset Dan Inovasi Nasional Jadi Sepanjang Itu ya Kalau dulu Mungkin Bapak Ibu Atau adik-adik Sekalian Mengenal Batan Jadi Saya awalnya Dulu masuk ke Batan Kemudian Batan Bergabung Di bawah BRIN Sehingga Sekarang Saya ada Di bawah Organisasi Riset Yang ada Di BRIN Yaitu Organisasi Riset Tenaga Nuklir Nah Tadi sudah juga dijelaskan Tapi saya akan perkenalkan Diri kembali ya Bahwa S1 Saya tuh Saya tempuh Di Universitas Pendidikan Indonesia Di UP Bandung Dengan gelar Sarjana Pendidikan Fisika Dari 2007 Hingga 2011 Kemudian 2012 Saya melanjutkan S2 Di Institut Teknologi Bandung Dengan gelar Master Sains Fisika Di sana Saya bergabung Dengan kelompok ilmuwan Fisika nuklir Dan biofisika Gelarnya Di sini MSI Kemudian S3 Saya lanjutkan Di kampus yang sama Dengan kelompok ilmuwan Yang sama Dengan pemimbing yang sama Dan meraih Gelar dokter Di tahun 2021 Jadi masih baru Ya Masih baru Bergelar dokternya Nah Selama S1 Di UPI Saya menerima Bantuan Biaya pendidikan Dari Biasiswa PPA Atau peningkatan Prestasi akademik Saya kurang tahu Apakah saat ini Masih ada Atau tidak Tapi ini cukup Membantu ya Untuk Kau mendang-mending Kayak saya ya Untuk biaya Pendidikan gitu ya Ada uang sapu Tiap bulan Kemudian Di tingkat akhir Saya mendapatkan Payung Saya ikut Payung penelitian dosen Sehingga Biaya skripsi Pencetakan Buku skripsinya Ataupun Buku-buku terkait Textbook yang diperlukan Untuk skripsi ini Saya perlukan Saya dapatkan secara gratis Melalui dana Reset dosen Kemudian S2 Ini Saya Tampu di ITB Dengan Biasiswa unggulan Sepertinya masih ada EBS unggulan ya EBS unggulan itu Di jaman 2012 Itu meng-cover Semua SPP gitu ya SPP Kemudian tiap bulan Juga dapat uang sapu Nah kebetulan Di tahun 2012 Sehingga 2014 Itu uang sakunya Terus bertambah Setiap semester Itu sangat memudahkan kami Untuk Belajar dengan fokus Karena Uang saku Dan uang SPP Sudah dibayarkan Kemudian Ketika S3 Nah Biasiswa unggulan ini Tidak sama Seperti Tahun-tahun sebelumnya Jadi ada Perubahan aturan Sehingga saya Menempuh S3 Dengan Mendapatkan Biaya bantuan Pembayaran SPP Melalui Biasiswa voucher ITB Biasiswa voucher ini Dulu Membayarkan penuh SPP Dari Selama S3 Saya dapat Kalau tidak sah 4 tahun Dana SPP-nya Dari voucher ITB ini Syaratnya Hanya jadi Asisten dosen Ataupun Asisten Reset dosen Asisten perkulihan Ataupun Asisten Reset dosen Kemudian Saat ini Berubah Tidak ada lagi Biasiswa voucher ITB Tapi menjadi Biasiswa GTA Ganesa Talent Assistantship Itu ada beberapa Perubahan Yang terjadi Tapi ada juga Pembiayaan penuh SPP Namun Biasiswa voucher ini Tidak Meng-cover Biaya hidup Jadi hanya SPP saja Tidak seperti Biasa umulan Sebelumnya Jadi biaya hidup Saya dapatkan Dengan ikut Serta dalam Reset dosen Pemimbing Jadi Masih bisa Fokus S3 Ketika SPP sudah Dibayarkan Juga uang S1 juga Sudah dapat Nah selama S3 Ini saya aktif Mengikuti Conference International Conference Yang diselenggarakan Di kampus Baik sebagai Panitia Ataupun Peserta Dan ternyata Memang sangat Bermanfaat Di dunia kerja Saat ini Ini bisa Diperhitungkan Sebagai angka kredit Mungkin Bapak Ibu dosen Sudah memahami Angka kredit Seperti apa Selama S3 Juga saya Mendapatkan Kesempatan Untuk mengikuti Woodclass University Sandwich Program Dari ITB Yaitu selama Dua bulan setengah Pergi ke Jepang Untuk Melakukan Reset di sana Gitu ya Di Tokyo City University Kemudian juga Berkesempatan Untuk Berkesempatan Untuk datang Ke JIA Untuk melihat HTTR Reaktor HTTR Kemudian juga Memiliki Kesempatan Untuk Mengikuti Pelatihan Pemrograman Di JIA Yaitu Pemrograman Pits Nah Dari Kegiatan-kegiatan Ini Yang saya dapatkan Utamanya Adalah Koneksi Jadi ketika Teman-teman Atau adik-adik Di sini Ada Kegiatan Yang melibatkan Orang luar Ikuti Dengan semangat Dan dapatkan Koneksi Sebanyak-banyaknya Sebelum Menjadi peneliti Di bidang Reaktor Nuklir Selama Kurang lebih 2,5 tahun Saya juga Pernah menjadi guru Menjadi guru fisika Guru matematika Guru IPA Selama Kurang lebih 5 tahun Dari mulai SD Hingga SMA Dan SMK Jadi Tidak langsung Jadi peneliti Tapi Pernah mengalami Sebagai guru Juga Di sekolah Di Bandung Kemudian Juga setelah Lulus S2 Saya menjadi dosen Fisika dasar Di perguruan tinggi swasta Di Bandung Kurang lebih Selama 5 tahun Dan terakhir Saat ini Saya menjadi Seorang peneliti Di bidang teknologi Reaktor nuklir Yang awal Nyebatan Dan sekarang Bergabung Di print Oke Itu Perkenalan singkat Mengenai saya Dan latar belakang Kenapa Kok dari sarjana pendidikan Menjadi Peneliti Di bidang teknologi Reaktor nuklir Nah Sekarang kita akan Lihat sekilas Mengenai Apa sih Fisika nuklir itu ya Mungkin teman-teman Dan adik-adik sini Sudah Mengetahui dari Pak Reza Bahwa Fisika nuklir ini Adalah salah satu cabang Ilmu fisika Yang mempelajari Inti atom Dengan interaksinya Contohnya itu Peluruhan radioaktif Fusi nuklir Ataupun visi Kita akan bahas Satu-satu Yang pertama Ini peluruhan radioaktif Itu apa sih Peluruhan radioaktif Ini adalah proses Secara spontan Pelepasan radiasi Dari atom radioaktif Atau atom yang Tidak stabil Itu dalam bentuk Energi Ataupun partikel Sehingga Kondisinya Bisa menjadi lebih stabil Nah Apa sih inti yang Tidak stabil ini Inti yang tidak stabil ini Jika rasio neutron Protonnya itu Kurang dari 1 banding 1 Ataupun lebih dari 1,5 banding 1 Apa saja sih Contoh dari Peluruhan radioaktif ini Nah ada 3 yang kita kenal Ada emisi partikel alpha Jadi ada Yang keluar Dari sebuah inti atom Dan jika terjadi Ini bisa merubah unsurnya Sama dengan beta Beta pun juga Bisa merubah unsur Jika terjadi emisi partikel beta Dan ada emisi gamma Kalau gamma ini Tidak merubah unsur Karena Berupa Energi saja yang keluar Nah ini Ilustrasi Perbedaan Antara daya tembus Partikel alpha Beta Dan juga gamma Yang daya tembusnya Paling kuat itu adalah gamma Memangnya untuk apa sih Peluruhan radioaktif ini ya Nah ini juga Secara umum Ada 3 aplikasi Dari peluruhan radioaktif ini sendiri Pertama untuk medis Kemudian yang kedua Untuk aplikasi di bidang akademis Dan juga ilmiah Dan yang terakhir Di bidang industri Apa saja contohnya Di dunia medis Ini contohnya Untuk treatment kanker Ataupun sterilisasi Instrumen medis Kemudian di dunia industri Bisa men-sterilisasi makanan Ataupun bisa Memonitor dan mengontrol Ketebalan material Seperti kertas, plastik Ataupun logam Dan juga bisa Sebagai pendetektor asap Di dunia ilmiah Ini bisa digunakan Gamalase ini bisa digunakan Untuk dunia astronomi Dunia perbintangan Kemudian Juga bisa digunakan Untuk Menentukan umur fosil Ataupun objek lainnya Dengan menggunakan Carbon dating Kemudian yang kedua Ini fusi Fusi ini adalah Penggabungan atom-atom kecil Menjadi atom yang jauh lebih berat Dengan menghasilkan energi Yang sangat besar Mungkin teman-teman bisa lihat Reaksi fusi ini di matahari Kenapa sih matahari punya energi Yang sangat besar sekali Karena terjadi reaksi fusi Terus menerus di sana Apa sih kelebihan dari Fusi ini sendiri Ini energi yang bersih Lebih sedikit limbah nuklir Namun sayangnya saat ini Masih ada di dalam Tahap eksperimen Dan yang terakhir Fusi Mungkin teman-teman Lebih kenal dengan PLTN ya Kenapa Karena reaksi fusi Ada di PLTN Fusi ini adalah Pemecahan inti atom Yang lebih berat Menjadi atom yang Jauh lebih kecil Menghasilkan energi Yang cukup besar Jadi sebagai informasi Sekitar 10% listrik Di dunia ini Disupply oleh PLTN Kenapa sih Kita harus mengajukan uranium Karena uranium ini Sangat jauh lebih hemat Dibandingkan Batu bara Ataupun minyak Nah disini ada Data gitu Satu gram uranium itu Bisa memproduksi Panas yang jauh lebih besar Dibandingkan Satu ton metrik Dari minyak Oke itu Sekilas info Mengenai Fisika nuklir Yang sudah dibahas Di kelas oleh Pak Reza Sekarang Kita bahas Di menu utamanya Kenapa sih Bisa menjadi peneliti Di bidang reaktor nuklir Jadi teman-teman Tadi sudah lihat Bahwa S1 saya Ini adalah Sarjana pendidikan Jadi memang Ketika saya Ikut Kuliah S2 Cita-cita saya Adalah menjadi dosen Jadi seorang dosen Namun kadal Allah Kesempatan itu Ternyata tidak menghampiri saya Ternyata Bukan dosen Yang Allah Tentukan gitu ya Ternyata Malah masuk Jadi peneliti Di bidang reaktor nuklir Kenapa bisa Menjadi peneliti Di bidang reaktor nuklir Jadi di Fisika ITB ini Ada 6 kelompok ilmuwan Atau KK Kita sebutnya Ada 6 KK Salah satunya adalah Fisika nuklir Dan biofisika Nah ini saya Ambil KK Fisika nuklir Dan biofisika Itu semata-mata Karena penasaran Kok Nuklir gitu ya Kenapa nuklir gitu ya Dulus kita Saring mendengar Cerita-cerita Menyeramkan terkait nuklir Apakah Menyeramkan itu Jadi Perangkat dari rasa penasaran itu Akhirnya saya Mengambil KK Fisika nuklir Dan biofisika Di KK Fisika nuklir Dan biofisika ini Dibagi menjadi Dua subgrup Dua subgrup Ada fisika nuklir Dan ada juga Biofisika Jadi kalau di ITB itu ada Dua lab gitu Dua lab terpisah Antara fisika nuklir Dan biofisika Kalau fisika nuklir Ini lebih ke Reaksi nuklir gitu ya Dan juga Desain dan analisis Keselamatan Desain reaktor nuklir Nah saat ini Yang sedang Digarap ini adalah Reaktor generasi keempat Kalau di Lab fisika nuklir ITB Sedangkan di subgrup Biofisika Ini lebih ke Iradiasi biofisika Ataupun fisika medis Jadi lebih ke Pencitraan medis Metode pengobatan medis Dan juga Kedokteran nuklir Dan sebagainya Yang berhubungan dengan Biofisika Apa saja sih Mata kuliah Yang diperkenalkan Yang diperkenalkan Yang diwajibkan Di S2 Fisika ITB Yang pertama Itu ada Elektrodemika Yang berbintang ini Semuanya Wajib diambil Yang sangat fisika sekali Elektrodemika Mekanika statistik Mekanika kuantum Mekanika analitik Komputasi sistem fisik Sistem instrumentasi fisika Metodologi penelitian Tesis 1 2 Dan 9 tesis Jadi kalau adik-adik Tanya Ini dari sarjana pendidikan Yang tidak mendapatkan Perkulihan cukup Mengenai hal-hal ini Kita kan belajarnya Pendahuluan Bagaimana bisa Mengalami Melalui Mata kuliah-mata kuliah Yang berat ini Saya juga Agak Amaze dengan Kemampuan Saya waktu itu Memang Kuncinya adalah Belajar bareng Belajar bersama Dengan teman-teman Itu Peer teaching itu Sangat luar biasa Sekali Mungkin teman-teman Yang sedang Menulis Liset terkait Model pembelajaran Peer teaching Bisa Memahami hal ini Jadi peer teaching itu Sangat powerful Untuk memahami Teori-teori Yang cukup berat Daripada belajar sendiri Mending belajar Sama-sama Jadi Alangkah baiknya Teman-teman ketika Memutuskan untuk Melanjutkan S2 Perbanyak teman Perbanyak koneksi Cari teman-teman Yang kira-kira Mampu untuk Mengajarkan kita Materi-materi Yang berat ini Kemudian Selain mata kuliah Wajib Juga ada Mata kuliah pilihan Yang saya tandai Kuning ini Mata kuliah pilihan Yang harus diambil Jika kita Mengambil KK Fisika nuklir Dan biofisika Ada Fisika reaktor lanjut Fisika radiasi lanjut Kemudian Ada pengantar Science Energy Ada fisika nuklir lanjut Ada aplikasi Fisika radiasi Dalam kesehatan Kalau tadi Hanya peneluan Fisika nuklir Nah disini Sudah ada Fisika nuklir lanjut Nah ini Mata kuliah pilihan Ini untuk Menggenapkan Kewajiban SKS Sebanyak 45 Kalau tidak Salah ya Jadi teman-teman Mengambil Mata kuliah pilihan Untuk Ditambahkan Ke mata kuliah Wajib Agar berjumlah 45 Dan Agar bisa lulus Dari S2 Fisika ITB Nah Beberapa tahun terakhir Satu tahun terakhir ini Ada program Studi baru Di ITB Yang langsung Spesifik Terkait nuklir Pengajar-pengajar Di program Studi ini Di Nukleer Science And Engineering Juga ini Sama dengan Pengajar di KK Fisika nuklir Dan biofisika Ada sebanyak 19 dosen Ditambah dengan Dosen-dosen Praktisi dari luar Yang Expert di bidang Nuklir dan Biofisika Nah ini Mata kuliahnya Sangat beda sekali Dengan yang tadi Kalau tadi Mata kuliah wajibnya Benar-benar Fisika banget Sementara di sini Mata kuliah wajibnya Itu di tabel putih Ini Spesifik di Fisika nuklir Dan biofisika Ada Nuclear Science And Engineering Thermodynamics Dan seterusnya Jadi ini Mata kuliah wajib Di jurusan Baru S2 dan S3 Nuclear Science And Engineering Di ITB Nah bagaimana sih Peluang kerja Untuk lulusan Fisika nuklir Jadi Teman-teman Bisa Lihat bahwa Mayor Prodinya Itu adalah Fisika Jadi Badan atau Lembaga pemerintah Ataupun Kementerian yang Merupakan fisika Kita bisa masuk Kedalamnya Tapi kalau misalnya Ingin Ngambil Lurus Fisika nuklir Kita gabung Di Bapetian Contohnya Atau di Badan Riset Dan Inovasi Nasional Atau di Kementerian Kesehatan Terkait Fisika medis Dan sekarang Juga Bermunculan Perusahaan-perusahaan Multinasional Yang baru Terkait Energi Seperti Misalnya Topcon Power Indonesia Ini benar-benar Membahas Reaktor nuklir Dan Kementerian lain Kenapa saya tuliskan di sini Karena mungkin teman-teman Sudah tahu Berita mengenai Roadmap Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060 ini Menargetkan Pembangunan PLTN Di tahun 2045 Jadi Setelah ada Roadmap itu Pasti SDM Yang diperlukan Sangat Banyak Sekali Sangat Banyak Sekali Untuk Mengisi Itu Atau Apa ya Untuk Memaplikasikan Keilmuan nuklir Yang dimiliki Dan Mendukung Atau berkontribusi Pada Rencana Pemerintah Terkait NZE 2060 Jadi Teman-teman Bisa kerja Dimana saja Pada Dasarnya Bisa di Industri Perminyakan Pertambangan Industri Kesehatan Ataupun Di Lembaga Dan Kementerian Pemerintah Ataupun Mungkin Di perusahaan Swasta Yang terkait Dengan Energy Clear Seperti Tadi Halnya Terpon Bawar Indonesia Kemudian Nah Ini Saya Tulis Sematkan Beberapa Logo Dari Perguruan Tinggi Yang ada Di Indonesia Ini Logo Logo Universitas Tempat Dimana Rekan-rekan Satu Lab Saya Mengajar Dan Masih Menulis Terkait Reaktor Nuklir Mulai Di Aceh Dari Universitas Yakuala Sampai Ke Universitas Halu Uleo Ini Tersebar Jadi Teman-teman Jangan khawatir Karena Prodi Kenukliran Ini Hanya Ada Di UGM Dan Juga Di ITB Dan UI Teman-teman Akhirnya Berkecil hati Bahwa Tempat Berkarya Sebagai dosen Jadi Menyempit Jangan khawatir Sudah Banyak Sekali Rekan-rekan Lab saya Yang Home base-nya itu Di universitas Yang tersebar Di seluruh Indonesia Dan Masih Terkait Nuklir Dan Kaitannya Terkait Nuklir Kemudian Jika teman-teman Berminat Untuk Masuk Di BRIN Tepatnya Di organisasi Riset Tenaga Nuklir Seperti Yang Saat ini Saya Apa ya Saya Duduki Posisinya Di pusat riset Teknologi Reaktor Nuklir Jadi Organisasi Riset Tenaga Nuklir Ini Punya Tujuh Pusat Riset Salah Satunya Adalah Tempat Saya Bernaung Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir Jadi Kalau Teman-teman Ingin Berkarya Linear Dari Sarnia Fisika Ambil S2 Fisika Nuklir S3 Nya Juga Sama Teman-teman Bisa Masuk Di BRIN Di Organisasi Riset Tenaga Nuklir Sedangkan Jika Teman-teman Rasanya Belum Mau Menjadi Staff Di BRIN Teman-teman Bisa Mencoba Kalau Sudah Lulus Nanti S3 Bisa Mencoba Program Postdoctoral Dan Visiting Researcher Jadi Saya Tuliskan Besaran Insentif Agar Teman-teman Merasa Bersemangat Kalau Teman-teman Sudah Lulus S3 Kemudian Menjadi Postdoc Di BRIN Teman-teman Bisa Mendapatkan Insentif Sebesar 15,9 juta Setiap bulannya Sangat luar biasa Sekali Juga Di Manajemen Talenta BRIN Juga ada Skema-skema Untuk Anak S1 Seperti Research Assistant Ataupun Terkait Bantuan SPP Dari BRIN Namanya Barista Mungkin Teman-teman Bisa Cek Nanti Di Web Manajemen Talenta Karena Di BRIN Juga Ada Pusat Riset Klien Terkait Pendidikan Jadi Mungkin Jika Teman-teman Berminat Silahkan Dicek Di Manajemen Talentanya Dan Dicek Pusat Riset Yang Terkait Pendidikan Di BRIN Nah Apa Saja Peluang Dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Seorang Lulusan Fisika Nukle Dan Biofisika Saat Ini Untuk Peluangnya Saya Tuliskan Di Sebelah Kiri Bahwa Indonesia Ini Punya Tiga Riset Yang Beroperasi Saat Ini Ada Di Bandung Di Sebelah ITB Di Sebelah Kebun Binatang Kalau Teman-teman Pernah Berkunjung Kesana Itu Ada Reactor Riset Namanya Triga 2000 Kalau Dulu Sekarang Kita Sebutnya Triga Triga Saja Karena Dayanya Sudah Turun Kemudian Di Serpong Ini Ada RSG Gas Reaktor Serbaguna GAC Wabesi Kemudian Di Jogja Ini Ada Reaktor Kartini Jadi Ada Tiga Reaktor Riset Bagi Teman-teman Yang Belum Tahu Ada Tiga Reaktor Riset Di Indonesia Dan Ini Umurnya Sudah Sangat Lama Sekali Sudah Sangat Tua Sudah 1950 Sudah Ada Jadi Kalau Teman-teman Tidak Tahu Sayang Sekali Jadi Ini Peluang Untuk Kita Bahwa Indonesia SDM Mampu Mengoperasikan Tiga Reaktor Riset Selama Itu Dengan Kondisi Yang Aman Kemudian Ini Peluang Baru Kita Adalah Rencana Pembangunan PLTN Di Tahun 2045 Dalam skema Dalam Petajalan NZE Net Zero Emission Di Tahun 2060 Jadi Pasti Ketika Akan Menyongsong Pembangunan Ini Indonesia Memerlukan Kontribusi Banyak SDM Ada Di Dalam Negeri Dan Salah Satunya Teman-teman Mahasiswa Di Sini Yang Diharapkan Bisa Memberikan Kontribusi Terkait Pembangunan PLTN Dalam Petajalan NZE 2060 Kemudian Peluangnya Adalah Jumlah Lurusan Masih Terbatas Jadi Ketika Ada Lewungan Untuk Fisika Nuklir Ini Saingannya Tidak Terlalu Banyak Karena Lulusannya Masih Sangat Terbatas Nah Tapi Apa sih Tantangan Atau Hambatan Yang Masih Dirasakan Terkait Lulusan Fisika Nuklir Dan Biofisika Ini Pertama Persepsi Masyarakat Jadi Masyarakat Kalau Dengar Kata Nuklir Pasti Langsung Identik Ke Sesuatu Yang Meledak Wah Ini Bahaya Kemudian Limbahnya Bagaimana Untuk Lingkungan Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Untuk Fasilitas Riset Terkait Reaktor Nuklir Memang Masih Belum Cukup Memadai Seperti Di Lab-lab Negara Maju Yang Sudah Punya Reaktor Nuklir Di Luar Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Banyak Mari Kita Lanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Saya Serahkan Kembali Ke Adik Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Kepada Ibu Dokter Nina Atas Pemaparan Materi Serta Pengalaman Pengalaman Yang Sudah Disampaikan Seperti Biasanya Ketika Sudah Disampaikan Materi Pasti Ada Sesi Tanya Jawab Ya Betul Oke Langsung Saja Kita Buka Untuk Tiga Orang Penanya Pertama Silahkan Untuk Menekan Fitur Right Hand Pada Monitor Masing-masing Kemudian Menyebutkan Nama Serta Angkatan Boleh Ibu Ibu Mohon maaf Sebelumnya Ini Kalau ada Yang Tanya Mau Langsung Dijawab Atau Ditampung Dulu Ibu Bisa Langsung Jawab Boleh Oke Baik Silahkan Nur Fadillah Baik Terima kasih Moderator Dan Ibu Nina Saya Nur Fadillah Angkatan 2020 Mahasiswa Tetris Fisika Win Jakarta Izin Bertanya Bu Tadi kan Sudah Disebutkan Juga Peluang Kita Untuk Masuk Di Beri Tersebut Nah Kira-kira Ada Persyaratan Khusus Gak Bu Mengenai Misalnya IPK Atau Prestasi Prestasi Yang Telah Diraih Selama Jadi Mahasiswa Seperti Itu Bu Terima kasih Terima kasih Ya boleh Ibu Terima kasih Pertanyaan Yang Sangat Luar biasa Dari Adik Norfadillah Sebenarnya BRIN ini Sekarang Skemanya Itu Hanya Menerima Lulusan S3 Untuk ASN Ataupun P3K Tapi Norfadillah Bisa coba Skema Lain Untuk S1 Seperti Misalnya Tadi Tadi Asisten Asisten Riset Ataupun Ikut Barista Di Manajemen Talenta BRIN Nah itu Kalau Barista Itu adalah Skema Pembiayaan SPP Sedangkan Asisten Riset Itu Membantu Riset Pegawai Atau Peneliti BRIN Nah mungkin Nanti Bisa Dicek Di Websitenya Manajemen Talenta Terkait Persyaratan Detailnya Tapi Kalau Tidak Salah Hanya Sedang Menempuh Sedang Ada di Semester Akhir Maksimal Semester 8 Untuk Barista Untuk IPK Saya Tidak Memperhatikan Lebih Jauh Kayaknya Tidak Ada Tapi Yang Saya Perhatikan Hanya Sedang Ada di Semester Berapa Maksimal Semester 8 Sedang Mengambil Skripsi Dan Juga Sudah ada Calon Pembimbing Di Internal BRIN Jadi Nanti Nur Padila Bisa Menghubungi Calon Pembimbing Di BRIN Mungkin Nanti Bisa Dicek Di pusat Riset Yang Terkait Pendidikan Di BRIN Kemudian Bisa Hubungi Salah Satu Peneliti Di Sana Kemudian Ajukan Usulkan Keinginan Untuk Ikut Barista Ataupun Untuk Menjadi Asisten Asisten Riset Di BRIN Dengan PI-nya Beliau Seperti itu Apakah cukup Membantu Nur Fadila Jawabannya Ya Ibu Alhamdulillah Terima kasih Ibu Sama-sama Terima kasih Nur Fadila Atas pertanyaannya Dan Atas jawabannya Ibu Dr. Mina Selanjutnya Pernanya yang lain Silahkan Raise hand Oke Fahmi Silahkan Fahmi Baik Terima kasih Sebelumnya Izin Bertanya Ibu Tadi kan Ibu Udah Menjelaskan Secara Singkat Dan jelas Terkait Perjalanan Ibu Dari S1 Sampai S3 Bahkan Sampai Menjadi Peneliti Di BRIN Ibu Tadi kan Saya Lihat Di CV Ibu Lihat Bahwasannya Ibu S1 Sardana Pendidikan Tiba-tiba Masuk Magister Science Itu kan Ibaratnya Ada pertimpang Menget Dalam Segi Apa namanya Mata Mata kuliahnya Ibaratnya kan Mungkin kalau di pendidikan Kita hanya mendapatkan Basicnya saja Ataupun dasar-dasarnya saja Misalkan Pendahuran fisika nuklir Kita hanya mendapatkan Pendahuran fisika nuklir Kemudian ketika kita Ketika kita masuk Ke S2 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 Master of Science Ibaratnya Yang Diluar dari pendidikan Itu kan lebih ke arah Konten fisikanya Nah itu kan ada Kejadian timpang Dan ibu juga Tadi sudah sempat Menjelaskan Bahwasannya Trick and trip Itu adalah Salah satu Yang belajar Dengan teman Nah kira-kira Dari ibu sendiri Ada gak sih Trick khusus Supaya kita ini Bisa Tak Ketinggalan jauh Dari teman-teman Kita Kita yang notabene Itu dari Sarjana Science Yang ibaratnya Dari fisika murni Yang memang Mereka ini Belajarnya Diutamakan Lebih ke arah Konten fisikanya Ibu Terima kasih Baik Terima kasih Adik Wahmi Pertanyaannya Ini Saya berbagi Pengalaman dulu Jadi ketika Saya sedang Menjadi guru Ada pengumuman Biasa seunggulan Saat itu Saya itu Orangnya Ingin coba Hal baru Jadi saya Coba Melamar ke Fisika ITB Karena Goal tadi Goal di awal Saya ingin jadi dosen Cita-cita saya Jadi dosen Jadi saya ingin S2 Tapi S2 Ingin coba Fisika murni Saya pilih ITB Memang Di sarjana pendidikan Ketika Kuliah itu Hanya mendapatkan Pendahuluan Sementara ketika Masuk di S2 Ternyata kita harus Sudah paham Karena sudah dapat Yang lanjutnya Dua langkah Lebih maju Dari pendahuluannya Ketika masuk Di kelas pun Itu tiba-tiba Dosen Memberikan Prites Tiba-tiba Dosen Memberikan Prites Coba selesaikan Menggunakan Persamaan Skrodinger Dulu kan Waktu di S1 Saya hanya mendapatkan Pendahuluan Terkait Persamaan Skrodinger Sementara Di sini Saya sudah Aplikasikan Pada Kasus-kasus Yang lebih rumit Dari sebelumnya Yang hanya Sebuah sumur Sederhana Ini lebih rumit lagi Sumurnya ada Dua umpakan Dan seterusnya Dan Dosennya Menyuruh saya Menulis Nama Dan juga Asal Universitas Di situ Tekanan dimulai Saya malu-maluin Almamater Kalau saya tidak bisa jawab Dan memang Saya tidak bisa jawab Saat itu Karena tidak ada Persiapan Terkait Prites tadi Dari Pengalaman itu Akhirnya Saya susun Rencana Bagaimana Belajar Mana yang bisa Dipelajari sendiri Mana yang memang Membutuhkan Teman diskusi Memang Ini membutuhkan Skill bersosialisasi Yang sangat Luar biasa Kita dekati Teman-teman Yang lulusan Dari Fisika Murni Kemudian Kita coba Belajar Dari Beliau Dengan Sebelumnya Kita sudah Belajar sendiri Dulu Jadi Kadang Orang-orang Itu kan Tidak suka Kalau ditanya Semua hal Ditanyakan Tanpa Kita belajar Atau Mempersiapkan Diri terlebih dahulu Jadi kita Persiapkan Diri terlebih dahulu Belajar sendiri Dulu Terkait Hal Patah kuliah Matah kuliah Tadi Kemudian Yang tidak Kita mengertinya Kita Tanyakan Pada rekan-rekan Yang kita Anggap Mumpuni Untuk bisa Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tersebut Kemudian Biasanya Di S2 Fisika ITB Ada Juga Alumni Se-alumater Kita juga Ngobrol Dengan Akang Teteh Dan kakak-kakaknya Kakak-kakak Senir kita Minta Pendapatnya Bagaimana Kemudian Minta Diajarkan Dan sebagainya Itu yang Saya lakukan Bahwa Peer teaching Se-powerful Begitu Jadi Perbanyak Koneksi Dengan orang Non-pendidikan Dan juga Senior kita Yang menempuh Di jurusan Yang sama Dan belajar Mandiri Karena S2 Itu kan Sudah Dianggap Sebagai orang Dewasa Yang sudah Harusnya Mengambil Keputusan Sendiri Sudah Harusnya Berusaha Sekuat Tenaga Tidak Menunggu Disuapi Oleh dosen Ataupun Kakak-kakak Senior Seperti itu Itu Fahmi Yang bisa Saya bagikan Bagi Terima kasih Banyak Sama-sama Fahmi Terima kasih Fahmi Atas pertanyaan Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Ibu Fahmi Bagaimana Perbedaannya Menuruti Murhi Dan pendidikan Menurut Ibu Dokter Ya Karena Saya sudah Pernah Melakukan Penelitian Di dua Bidang Ini Di pendidikan Dan juga Di Fisika Murni Kalau Di Dunia Pendidikan Waktu itu Saya Meneliti Terkait Model Pembelajaran Yang Bisa Digunakan Di kelas Untuk Meningkatkan Proses Berpikir Kritis Siswa Jadi Lebih Ke Cara Menyampaikan Materi Agar Lebih Sederhana Dari Materi Yang Serumit Menjadi Materi Yang Konsep Sesederhana Mungkin Yang bisa Diterima Oleh Siswa Karena Kita Tahu Fisika Kebanyakan Abstrak Siswa Susah Susah Disuruh Belajar Sesuatu Yang Abstrak Kita Dituntut Untuk Mencari Model Pembelajaran Ataupun Sesuatu Hal Model Pembelajaran Ataupun Kebijakan Ataupun Hal Lainnya Yang Berkaitan Dengan Hal Tersebut Bisa Meningkatkan Prestasi Siswa Tersebut Apakah Melalui Model Pembelajaran Atau Melalui Media Pembelajaran Jadi Lebih Ke Cara Kita Meningkatkan Prestasi Siswa Dalam Memahami Materi Fisika Sementara Di Penelitian Fisika Murni Nah Ini Lebih Apa ya Lebih Langsung Ke Objeknya Misalnya Untuk Di Nuklir Sendiri Nah Ini Saya Mencari Bagaimana Desain Reaktor Nuklir Yang Dia itu Aman Aman Kemudian 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 Dia juga Ekonomis Serta Memiliki Apa ya Memiliki Keunggulan Lainnya Dalam Hal Ukuran Lebih Bisa Apa ya Bisa Mobile Bisa Mobilisasi Bisa Bisa Dibawa Kemana Saja Ataupun Misalnya Dari sisi Ekonomi Dia lebih Murah Kalau kita Bandingkan Dengan Membangun PLTU Dan Apa ya Dari sisi Keamanan Ini Reaktor Tidak akan Mungkin meleleh Karena Menggunakan Material tertentu Dan Parameter Parameter Lainnya Itu Ditentukan Di awal Bahwa Si reaktor Ini Apa ya Reaktor Ini aman Untuk digunakan Jadi Lebih Lebih Ke Objek Lebih ke Objeknya Bukan Dengan Apa ya Bukan Terkait Dengan Penelitian Terkait Peningkatan Prestasi Akademik Siswa Jadi Bedanya Seperti Itu Ya Baik Terima kasih Ibu atas Kelantarannya Mungkin Dari Ibu Katia Ada Tambahan Atau Sudah Cukup Jelas Terima kasih Ibu Selanjutnya Mungkin Kita Buka Sesu Pertanyaan Lagi Karena Waktu Masih Cukup Ya Ada Lagi Pada Para Pesat Silahkan Alisa Ya Baik Bismillah Tanpa Salam Terima Kasih Muna Selaku Moderator Yang sudah Mempersilahkan Saya Untuk Bertanya Sebelumnya Perkenalkan Bu Nina Saya Alisa Nurhidayah Dari Mahasiswa Tadis Fisika Semester 2 Semester 6 Disini Saya Ingin Bertanya Bu Mungkin Pertanyaan Ini Adanya Sangkut Pautkan Dengan Pertanyaannya Fahmi Yang dimana Fahmi Menanyakan Trik Nah Kalau Disini Saya Ingin Bertanya Bagaimana Latar Belakang Pendidikan Yang Dibutuhkan Untuk Memulai Karir Di bidang Fisika Nuklir Ini Kemudian Apakah Terdapat Program Pendidikan Lanjutan Atau Ada Pelatihan Khusus Yang dapat Meningkatkan Peluang Karir Kita Di bidang Fisika Nuklir Ini Baik Terima kasih Alisa Atas Pertanyaannya Jadi Apa Sajanya Tambahan Yang Harus Dilakukan Untuk Menjadi Peneliti Di bidang Reaktor Nuklir Seperti Itu Pertanyaannya Ya Betul Nah Kalau Untuk Saya Pribadi Setelah Lulus S2 Sebelum Lulus S3 Itu Saya Sudah Melamar Di Dulu CPNS Batan Jadi Sebelum Lulus S3 Sudah Apply Di CPNS Batan Kenapa Karena Di sana Dituliskan Yang dibutuhkan Adalah Lulusan Fisika S2 Fisika Tanpa Menyebutkan Nuklir Ataupun Reaktor Nuklir Di sana Ketika Saya Apply Baru Di Sesi Interviewnya Yang Ditanya Lebih Mendalam Terkait Apa saja Yang sudah Dikerjakan Yang Menjadi nilai Tambah Saya Waktu itu Adalah Karena Pada Saat Sebelum Lulus S3 Saya sudah Menghasilkan Dua Publikasi Ilmiah Yang Bereputasi Tinggi Jadi Itu Jadi Nilai Tambah Jadi Teman-teman Kalau Misalnya Ingin Mencari Nilai Tambah Untuk Apply Di Dunia Kerja Nanti Berbanyaklah Menulis Terutama Di Jurnal-jurnal Yang Sudah Terakreditasi Seperti Itu Itu Adalah Nilai Tambah Yang Saya Tawarkan Kepada Interviewer Pada Interviewer Saya Saat Apply Ke CPNS Jadi Kalau Untuk Peneliti Reaktor Nuklir Itu Tidak Ada Lagi Pelatihan Yang Wajib Diambil Nanti Akan Didapat Ketika Kita Sudah Menjadi ASN Di Batan Pelatihan Terkait Dengan Nuklir Dan Kaitannya Sementara Untuk Fisika Medis Kalau Tidak Salah Harus Menempuh Dulu Di Beberapa Kampus Sebelum Bisa Mengaplikasikan Ilmunya Di Dunia Kerja Seperti Itu Alisa Masya Baik Terima kasih Bu Nina Terjawab Terima kasih Alisa Atas Pertanyaannya Dan Ibu Dokter Nuna Mungkin ada lagi Dari partisipan Yang ingin bertanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin Sambil menunggu Partisipan Yang lain Saya yang Mau bertanya Bu Kira-kira Untuk Jenis Pekerjaan Yang Di bidang Nuklir Itu Apa Aja Sibu Nah Terus Apa Macem-macem Itu Kayak Yang Dikerjain Di setiap Pekerjaannya Itu Ada Apa Aja Terima kasih Muna Jadi Apa Saja Macemnya Kalau saya Karena Mengambil Fisika Nuklir Terutama Di Desain Reaktor Ini Saya Bergabung Di Pusat Desain Teknologi Reaktor Nuklir Terkait Desain Dan Keselamatannya Tapi Bidang 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 Aplikasi Nuklir Untuk Sterilisasi Makanan Untuk Mengiradiasi Makanan Kemudian Bisa Juga Terkait Di industri Bisa Untuk Mengecek Pipa Yang bocor Tanpa Harus Membongkar Bisa Dengan Menggunakan Fisika Nuklir Bisa Juga Mengecek Lokasi Dimana Sumber Minyak Ada Tanpa Harus Menggali Tiap Titik Itu Juga Bisa Mengaplikasikan Fisika Nuklir Kemudian Di dunia Kesehatan Terkait Treatment Kanker Biasanya Dokter Nuklir Itu Juga Dibantu Dengan Fisikawan Medis Untuk Menghitung Berapa Jarak Yang tepat Untuk Antara Sumber Radiasi Dengan Sel Kankernya Agar Bisa Hancur Tanpa Menyebabkan Kerusakan Yang lebih Parah Di area Sel-sel Yang Sehat Di sekitarnya Jadi Banyak Sekali Tidak Hanya Desain Reaktor Nuklir Saja Bisa Juga Di bidang Medis Di Industri Ataupun Di bidang Ilmiah Seperti Halnya Menghitung Umur Fosil Itu juga Bisa Untuk Arkeolog Bisa Jadi Banyak Sekali Bidangnya Tidak Hanya Terpaku Di PLPM Saja Kebetulan Saya Mengambil Yang Terkait Desain Reaktor Jadi Yang bisa Saya bagikan Sebanyak Mungkin Adalah Yang terkait Dengan Bagaimana Membuat Desain Reaktor Nuklir Yang aman Yang ekonomis Dan juga Apa ya Yang juga Cocok Untuk Di Indonesia Atau Secara khusus Ataupun Dia memiliki Memiliki Nilai Kebermanfaatan Yang lebih besar Daripada Jenis Reaktor Sebelumnya Yang sudah Ada Seperti Tumun Baik Terima kasih Buat Pemirsa Mungkin Dari Teman-teman Yang lain Bermin Bertanya Lagi Oke Ada Kak Bagas Boleh Bertanya Nanti Selanjutnya Oleh Dari Kak Bagas Assalamualaikum Ibu Nina Oleh Sibu Terlalu Menjelaskan Mengenai Fisika Nuklir Tentang Ini ya Bu Peneliti Nah Saya ingin Bertanya Bu Mungkin Kalau kita Bicara tentang Fisika Nuklir Seperti Yang Ibu Bilang Terlalu Belah Gitu Saya Aja Belum Tentu Sanggup Untuk Fisika Nuklir Tersebut Nah Dalam Menjalankan Dari S1 Sampai S3 Ibu Ada Nggak Si Bu Strategi Belajar Yang Efektif Yang Bisa Bisa Melawan Fisika Nuklir Ternyata Ternyata Nggak Sesuah Yang Dibayangkan Terima kasih Bu Sama-sama Bagas Terima kasih Atas pertanyaannya Bagas Jadi memang Awalnya Saya juga Merasa Ini ya Dulu Mungkin Disini Adik-adik Ada yang Merasa Aduh Saya Salah Jurusan Fisika Susah Ternyata Saya Juga Mengalami Hal Itu Di S1 Ternyata Fisika Susah Namun Seiring Berjalannya Waktu Belajar Menghadapi Yang Namanya Takdir Jadi Kalau Saya Kalau Saya Ingin Keluar Jurusan Waktu Itu Aturannya Adalah Menunggu Dua Tahun Dulu Dan Masuk Di Tahun Awal Jurusan Yang Baru Itu Saya Pikir Itu Bisa Washing Time Mengorbankan Dua Tahun Untuk Masuk Di Jurusan Yang Baru Dan Belum Tentu Semudah Yang Saya Bayangkan Jadi Menerima Keadaan Sudah Masuk Ke Kolam Renang Sekalian Ambil Sesuatu Yang Menarik Di Kolam Jadi Segala Sesuatu Kalau Dilihat Dari Luar Memang Sesusah Itu Tapi Yang pertama Yang Perlu Dilakukan Adalah Menerima Bahwa Ini Adalah Takdir Terbaik Yang Sudah Allah Siapkan Untuk Masa Depan Kita Di Dunia Fisika Ini Yang Sulit Ini Sambil Kita Pakai Dua Jalur Jalur Dan Jalur Langit Mungkin Teman-teman Disini Sudah Kenal Jalur Dunia Dan Jalur Langit Jadi Kalau Jalur Dunianya Kita Mau Tidak Mau Harus Belajar Lebih Keras Daripada Yang Lain Kalau Misalnya Kita Mengakui Diri Kita Tidak Mampu Berarti Kita Harus Meluangkan Waktu Dua Kali Lipat Ataupun Tiga Kali Lipat Dari Orang Lain Untuk Belajar Sesuatu Tersebut Ketika Orang Lain Tidur Kita Harus Bangun Untuk Belajar Karena Memang Itu Perlu Paksaan Dari Diri Kita Tapi Awalnya Diawali Dengan Penerimaan Oh Fisika Tadis Fisika Saya Harus Belajar Semaksimal Mungkin Ketika Saya Tidak Mengerti Materi Ini Saya Harus Dua Kali Lipat Lebih Kerja Keras Karena Adik-adik Disini Semua Sudah Dewasa Sudah Di Atas 17 Tahun Semua Jadi Sudah Harus Bisa Mengambil Resiko Terakhir Keputusan Yang Sudah Diambil Itu Yang Pertama Penerimaan Yang Kedua Belajar Lebih Extra Daripada Yang Lain Kemudian Ketika Masuk S2 Fisika Pun Saya Mengulangi Hal Yang Sama Ternyata Susah Saya Kira Hanya Belajar Fisika Setingkat Satu Tingkat Di Atas Di Pendidikan Fisika Ternyata Dua Tingkat Dan Lebih Kemudian Dosen-dosen Di sana Sudah Menganggap Bahwa Sudah Bisa Semua Anda Sudah Dewasa Kalaupun Tidak Bisa Anda Belajar Sendiri Memang Detut Seperti Itu Kita Tidak Harus Menunggu Dosen Diajari Kita Yang Harus Memiliki Strategi Apa Strateginya Yaitu Tadi Kita Mau Mengambil Mata Kuliah Apa Di Speser Itu Kita Atau Strategi Kita Jangan Sampai Mengambil Mata Kuliah Yang Susah Semua Dalam Satu Speser Kita Pilih Mana Yang Katanya Susah Dosennya Juga Susah Mana Yang Kira-kira Ini Mudah Ini Presentasi Presentasi Aja Kita Ambil Itu Kita Duetkan Mata Kuliah Yang Susah Dengan Mata Kuliah Yang Tidak Terlalu Susah Jangan Sampai Satu Speser Kita Isinya Mata Kuliah Yang Susah Semua Tugas Banyak Dan Susah Semua Seperti Itu Strateginya Kemudian Yang Kedua Adalah Perbanyak Kenalan Jadi Ketika Masuk S2 Kita Sapa Sebelah Kita Dari Mana Asalnya Dari TB Kita Langsung Tandai Kita Minta Buku Catatannya Waktu S1 Atau Misalnya Kita Tanya Tanya Dia Karena S1 Beliau Sudah Mendapatkan Mata Kuliah Dasar Terkait Fisika Nukir Ataupun Fisika Reaktor Kemudian Persalahin Perbanyak Kenalan Juga Ajak Teman-teman Kita Ajak-ajak Geng Kita Untuk Belajar Barang Dengan Mengundang Senior Ataupun Seseorang Yang Kita Anggap Mampu Mengajari Sesuatu Yang Susah Tersebut Itu Yang Dulu Saya Terapkan Dan Intinya Memang Harus Belajar Lebih Banyak Daripada Yang Lain Dua Sampai Tiga Kali Lipat Seperti Bagas Saya Yakin Bagas Pasti Bisa Baik Ibu Terima kasih Atas Penjelasannya Insya Allah Dapat Dipahami Terima kasih Ibu Sama-sama Bagas Terima kasih Banyak Terima Terima kasih Kak Bagas Pertanyaannya Selanjutnya Tadi Pertanyaan Dari Lia Fadila Disini Saya Ijin Beranya Kepada Ibu Minah Bukan Seperti Yang Suaranya Kurang Jelas Apakah Sudah Jelas Sekarang Sudah Baik Saya Disini Ijin Menanyakan Kepada Ibu Minah Kan Seperti Yang Telah Dipaparkan Sebelumnya Ibu Kan Lulusan S1 Serjana Pendidikan Lalu Ibu Sudah Mematakan Pengalaman Pengalaman Ibu Selama Bertahun Tahun Itu Di Dalam Bidang Pendidikan Yaitu Mengajar Apakah Apakah Ada Alasan Tertentu Ibu Lebih Kompeten Setelah Lulus S1 Mengajar Berarti Mungkin Ibu Lebih tahu Permasalahan Pemerasalahan Dunia Pendidikan Apakah Ada Alasan Khusus Ibu Memilih Fisika Nuklir Fisika Memilih Melanjutkan Ke bidang Fisika Murninya Daripada Di bidang Pendidikan Apakah Sebelumnya Di bidang Pendidikan Itu Yang Sebelumnya Ibu Lebih Kompeten Dan Lebih Berpengalaman Apakah Ada Kendala Ataukah Emang Sebelumnya Ibu Lebih Unggunya Atau Lebih Tertariknya Di Fisika Murninya Sehingga Ibu Melanjutkan S2 Sebelumnya Jindang Prodinya Ke Fisika Nuklir Sedangkan Di dunia Pendidikan Juga Berlang Juga Terima kasih Sama-sama Lia Terima kasih Atas Pertanyaannya Ini Jadi Membuka Luka Lama Jadi Kenapa Saya Lebih Melih Fisika Murni Dibandingkan Melanjutkan Pendidikan Fisika Di S2 Ataupun S3 Kenapa Ya Pak Reza Karena Sudah ada Saya Di Pendidikan Oh Iya Bener Ada Pak Reza Kita Bagi-bagi Lapak Ya Pak Reza Jadi Dulu Itu Pikiran Polosnya Adalah Saya Sudah Belajar Pendidikan Fisika Saya Ingin Mendalami Fisika Murninya Ternyata Kebablasan Kalau masuk Fisika Murni S2 Materinya Sangat Mendalam Sekali Dan Itu Perlu Dikejar Dengan Upaya Yang Jauh Jauh Lebih Besar Untuk Bisa Berenang Di Fisika ITB Jadi Kenapa Tidak Pendidikan Tadinya Ingin Memahami Fisika Murninya Ternyata Juga Salah Sangka Karena Memang Disana Sudah Dua Kali Lebih Apa Ya Lebih Dua Tingkat Lebih Daripada Fisika Fisika Kita Terima Di Pendidikan Fisika Di S1 Jadi Memang Harus Ada Upaya Lebih Yang Harus Dilakukan Tapi Saya Tidak Menyesali Itu Karena Ternyata Saya Sekarang Bisa Menjadi Peneliti Di bidang Fisika Nuklir Di IITIN Jadi Itu Dari Jalannya Jadi Teman-teman Kalau Misalnya Merasa Lebih Kompeten Di Bidang Pendidikan Fisika Lanjutkan S2 Di Pendidikan Fisika Seperti Halnya Pak Reza Menjadi Dosen Menjadi Praktisi Ataupun Peneliti Di Dunia Pendidikan Itu Sangat Luar Biasa Sekali Sangat Menginpirasi Sekali Tapi Kalau Teman-teman Seperti Saya Merasa Sepertinya Kompetisi Saya Di Bidang Pendidikan Agak Kurang Saya Mencoba Hal Baru Di Dunia Fisika Murni Itu Sah Sah Saja Dilakukan Jadi Direnungi Dulu Saya Lebih Bersemangat Atau Akan Lebih Melejit Di Mana Di Pendidikan Fisika Atau Fisika Murni Teman-teman Yang Kenal Dengan Diri Sendiri Tapi Jika Misalnya Sudah Terlanjur Saya Sebenarnya Ketika Masuk S2 Murni Ternyata Saya Baru Mengenali Diri Saya Tidak Mampu Disini Teman-teman Sudah Dewasa Sudah Harus Mengambil Resiko Apapun Keputusan Yang Sudah Diambil Jadi Kalau Sudah Terlanjur Masuk Ke kolam Berenang Sekalian Diving Dengan Cantik Lulus Dengan Nilai Yang Sempurna Seperti Itu Terima kasih Pertanyaannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Ada Pertanyaan Ibu Di kolom Dari Pukut Ismanda Azhara Assalamualaikum Waalaikumsalam Pukut Ismanda Azhara Izin bertanya Terkait peluang Fisika nuklir Di dalam bidang Kesehatan Apakah Kita Kalau Mengambil S2 Harus Berhubungi Dengan Fisika Kesehatan Kemudian Apakah Peluang S2 Fisika Kesehatan Bisa Berkerja Di rumah Sakit Atau Di bagian Lainnya Kalau Mengambil Fisika Medis Ibu Merekomendasikan Di Universitas Apa saja Karena Sama-sama Pukut Terima kasih Atas pertanyaannya Pukut Ini Ingin Mengambil Fisika Kesehatan Peluang S2 Fisika Kesehatan Bisa Sebagai Fisika Wanam Medis Tapi Ada Dua Semester Yang Harus Diambil Di Universitas UI Kalau Tidak Unha Sama Satu Lagi Universitas Saya Lupa Namanya Nanti Saya Coba Cari Lagi Jadi Harus Mengambil Dua Semester Dulu Untuk Mendapatkan Titel Tambahan Sehingga Bisa Bekerja Di rumah Sakit Jadi Kalau Lulus Di Fisika Medis Belum Bisa Aplikasi Langsung Di rumah Sakit Harus Mengambil Dua Semester Terlebih Dahulu Di Tiga Universitas Di Indonesia Untuk Mendapatkan Titel Tambahan Sehingga Bisa Langsung Bekerja Di rumah Sakit Kemudian Merekomendasikan Di Universitas Apa Saja Di UI Ada Fisika Medis Di ITB Juga Ada Di Kaka Fisika Medis Kemudian Dimana Lagi Fisika Medis Yang saya Tahu Baru Yang saya Tahu Hanya Dua Mungkin Ada Lagi Yang Lain Nanti Coba Saya Cari Informasi Lagi Tapi Yang Saya Baru Rekomendasikan Dua Itulah UI Atau ITB Mau Ambil Dimana UGM Juga Ada Kata Fatiha UGM Bisa Juga Di UGM Seperti Itu Jadi Silahkan Sambil Dipelajari Juga Karakteristik Kampusnya Seperti Apa UI Bagaimana Di ITB Seperti Apa Di UGM Seperti Apa Dari Mana Kita Ketahui Karakteristik Kampusnya Dari Alumni Sana Dari Senior Senior Kuput Yang Ada Di Sana Kira Kira Peluangnya Bagaimana Karakteristik Dosen Ataupun Kampusnya Seperti Apa Dan Sebagainya Jadi Sebelum Mengambil Cari Informasi Sebanyak Banyaknya Jadi Kita Sudah Siap Bertempur Dengan Banyak Peralatan Lengkap Ketika Masuk Ke Universitas Yang Dituju Seperti Itu Makasih Fathiyah Informasinya Bagaimana Saudari Sudah Terjawab Ini Ibu Fathiyah Dosen Di Transkisika Ibu Nina Oh Gitu Aduh Mohon Maaf Ibu Fathiyah Mohon Maaf Memang Gaun Camp Ibu Lagi Anaknya Perang Saya Kira Mahasiswa Mohon Maaf Ya Ibu Bupati Salam Kenal Ya Mungkin Satu Penanya Terakhir Untuk Closing Dari sesi Tanya Jawab Oke Disini Ada Pertanyaan Dari Pertanyaan Dari Iman Rabibar Ada Satu Lagi Dari Risma Selamat Selamat Bu Assalamualaikum Ini Ini Niimah Mahasiswa Terima kasih Atas pertanyaannya Asumsi Masyarakat Seperti Apa Mungkin Teman-teman Bisa Mengakses Informasi Bahwa Kenapa Kita Saya mengalami hal itu? Tentu tidak. Kenapa? Karena saya kerjanya itu komputasi saat ini, jadi tidak terjun ke lapangan langsung, tidak terjun untuk mencari lokasi PLTN, untuk mencari lokasi tapak untuk dibangun PLTN, itu saya tidak terjun langsung di sana, karena memang itu bukan bidang saya di BRIN. Jadi, ada bidang-bidangnya, ada bidang yang memang mengkaji tapak yang cocok untuk membangun PLTN di Indonesia itu ada. Bidang yang kelompok yang mengkaji terkait keekonomian dari desain reaktor yang didesain oleh kelompok kami itu ada. Ada bidang juga yang mengkaji terkait pemanfaatan panas yang dihasilkan oleh reaktor yang kami desain untuk produksi hidrogen ataupun untuk desalinasi air laut itu juga ada. Jadi, di BRIN ini banyak pusat riset, juga banyak kelompok riset, dan beda-beda kajiannya. Jadi, kalau misalnya apakah saya mengalami penolakan dari masyarakat terkait asumsi masyarakat terhadap penolaknya tentu tidak, karena pekerjaan saya ini lebih ke bagaimana mendesain ataupun menggunakan material yang tepat pada desain reaktor tertentu agar memiliki keselamatan, keamanan, ataupun nilai ekonomis yang jauh daripada desain sebelumnya seperti itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang mengurusi tapak gitu ya, karena rekan-rekan saya di bidang itu keliling Indonesia mencari lokasi yang cocok untuk dibangun PLPN. Jadi, pasti langsung berhubungan dengan masyarakat di sana. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih buat asal paranya. Bagaimana, Nikmah? Apakah sudah terjawab? Langsung saja mungkin ya, kita ke penanyaan terakhir nih. Ada dari Risma Zain, Mbak. Ya, Ibu. Bagaimana cara magang di BRIN untuk mahasiswa S1? Apakah mahasiswa pendidikan bisa magang di sana juga? Atau hanya untuk jurusan yang murni, Bu? Lalu, apakah kualifikasi dan struggle-nya dibanding dengan jurusan fisika murni? Terima kasih, Risma. Pertanyaannya ini sangat bagus sekali ya, terkait, terkait apa? Terkait peluang gitu untuk bergabung di BRIN sebagai mahasiswa S1 pendidikan. Seperti apa? Jadi, di BRIN itu ada pusat riset, apa namanya, pusat, OR, sorry, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Di sana ada pusat riset pendidikan salah satunya. Jadi, mungkin teman-teman silakan dicek pusat riset pendidikan di Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora BRIN. Silakan dicek di sana, cari peneliti-peneliti di sana. Nah, mungkin silakan email langsung, karena emailnya biasanya tertera gitu ya. Silakan email langsung beliau, tanyakan peluang dari pendidikan fisika atau Tadis Fisika ini seperti apa untuk bisa menjadi asisten riset di PR beliau ataupun mendapatkan barista gitu, barista itu berupa bantuan pembiayaan SPP selama dua semester, kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi, silakan dicek ya teman-teman pusat riset pendidikan di bawah Organisasi Riset Ilmu Humaniora, Ilmu Sosial dan Humaniora di BRIN. Baik, Ibu. Terima kasih. Pembelaparannya mungkin Risma Jain juga sudah terjawab ya pertanyaannya. Ya, langsung saja. Mengingat waktu sudah menunjukkan kukul 10-8. Oh, Dek. Sebentar. Iya, Ibu. Jadi, saya tadi sempat ngobrol dengan Pak Reza ya. Ada satu sesuatu. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, iya. Saya ingin menggali gitu ya bagaimana sudut pandang dari adik-adik mahasiswa Tadis Fisika yang diampu oleh Bapak Reza. Terkait, kira-kira teman-teman bisa menuliskan, menjabarkan enggak? Peran apa saja sih yang bisa diambil oleh mahasiswa calon guru dari adik-adik sekalian. Terkait persiapan pemerintah dalam pembangunan PLTN pada 2045 mendatang. Nih, yang tulisannya terbaik nanti Pak Reza dan saya yang akan menentukan gitu ya. Nanti akan dapat sesuatu lah. Sedikit tanda cinta dari kami gitu ya untuk penulis SI yang menurut kami paling bagus gitu. Terkait peran yang bisa diambil oleh mahasiswa calon guru terkait persiapan pembangunan PLTN di 2045 mendatang. Seperti itu mungkin. Gimana Pak Reza teknisnya? Iya, Ibu. Setuju. Kemudian saya ingin menembahkan, Bu Nina, izin. Ini saya juga pas Bu Nina bilang mau memberi pertanyaan ini pada peserta terutama yang mengambil mata kuliah fisika nuklir saya juga jadi kepikiran yaudah sekalian ditugasin aja menjadi SI gitu ya. Jadi, mending diajukan aja syukur-syukur dapat hadiah tapi kalau enggak pun anyway tetap harus ngerjain karena tugas kan. Gitu kali Bu Nina. Teknisnya gimana Pak Reza sampai kapan nih tugasnya? Masih mute nih Pak Reza. Gimana Ibu? Kira-kira diberi waktu sampai kapan? Terserah Ibu Nina gimana ininya? Oh iya. Keluangan waktunya. Nah, saya coba tanya deh adik-adik mahasiswa nih kira-kira bisa nulis SI dalam berapa hari? Coba lelang-lelang hari. Ada yang besok aja bisa nyumpulin Bu gitu. Ada yang seperti itu? Nanti juga akan diperiksa ya pakai GPT ini, apa, zero GPT. Jadi, yang pakai chat GPT bakal ketahuan ya. Ya, mungkin seminggu aja Bu Nina kali ya. Ya, adik-adik. Belum luas. Bisa seminggu. Ini nggak susah-susah ya. Kira-kira sebagai mahasiswa calon guru nih, apa sih peran yang bisa saya ambil nih? Kan pemerintah menuliskan rencana pembangunan PLPN di tahun 2045 gitu ya. Kira-kira saya bisa berkontribusi apa sih sebagai mahasiswa calon guru gitu ya. Terutama untuk mengatasi hambatan tadi, tantangan tadi ya. Terkait persepsi masyarakat yang masih negatif terhadap reaktor nuklir. Kemudian juga, apa, satu lagi tadi terakhir tuh terkait fasilitas riset yang minim mungkin kira-kira ya ini mah, apa ya, teman-teman bisa memberikan solusi seperti apa gitu ya. Nah, itu kontribusi yang bisa diberikan sebagai mahasiswa calon guru. Nah, nanti tulisan terbaik akan mendapatkan hadiah berupa, berupa apa Pak Renzo? Berupa nilai. Ya, kita kasih saldo imani lah ya buat jajan-jajan. Buat jajan-jajan cantik. Itu saja, de, Muna ya tadi ya, moderatornya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi dari adik-adik mahasiswa yang sangat luar biasa. Saya yakin akan ada banyak yang kira-kira kayaknya, ah saya sudah lulus S1, mau S2 nih gitu ya. Nanti kalau misalnya butuh teman diskusi ya, silakan kontak saya bisa ya. Dengan tahu di TB seperti apa, silakan ditanya-tanya aja ya. Itu saja Pak Reza dari saya, terima kasih banyak atas undangannya. Baik, terima kasih Ibu Nina. Mungkin kembali ke moderator ya, Muna hadir. Baik, mari kita ceritakan sesuanya jawab dan saya ceritakan terima kasih kepada para peserta yang sangat antusias dan bertanya kepada Ibu Dr. Nina selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelum itu izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada yang terkena, Mbak. Kita kendala sinyal deh ya Pak Reza. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempersiapkan diri dari sekarang nih untuk mencari relasi serta belajar untuk melanjutkan studi kita. Mungkin ada teman-teman yang berminat untuk menggali lagi lebih dalam terkait fisika nuklir. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan Ibu juga, banyak banget prospek kerja yang bisa kita dapetin. Terutama di tahun-tahun yang akan mendatang. Baik, sebelum saya menutup penyampaian materi dari kuliah pada hari ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nina Widjawati SPD MSI yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Selanjutnya, akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk pemateri. Dimohon untuk panitia menyiapkan sertifikatnya. Selamat menikmati. Masih ada Pak Iwan mungkin oleh Pak Iwan ya, Muna. Ya, baik Pak. Kepada Pak Iwan Bermanah Suwarna MPD, dimohon untuk memberikan sertifikat untuk Ibu Dr. Nina Widjawati SPD MSI. Baik, terima kasih Muna. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Ibu Dr. Nina Widjawati SPD MSI. Alhamdulillah tadi hampir dua jam ini sudah memberikan pengalaman-pengalaman, base practice-nya, terutama Ibu sebagai dulu yang bergulut di bidang pendidikan, waktu S1, kemudian melanjutkan ke karir di bidang fisika murni. Alhamdulillah tadi para mahasiswa kami bisa mendapatkan gambaran bagaimana ke depan karir mereka bisa saja lintas di luar bidang pendidikan sebagai salah satunya yang telah Ibu lakukan. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman dan tips-tipsnya bagaimana bisa mengikuti perkuliahan di fisika murni, di S2, bahkan sampai di S3. Itu pengalaman berharga bagi para mahasiswa kami. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan pada Ibu Dr. Nina, Alhamdulillah pagi ini sudah bisa memberikan insight kepada para mahasiswa kami yang terutama nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Demikian, Bu Nina. Terima kasih banyak, Pak. Atas kesempatan yang diberikan, saya tunggu mungkin adik-adik mahasiswa di sini nanti suatu saat menyapa saya di Brin ya. Sibu, saya yang dulu ikut diskusi dengan Ibu, akhirnya masuk fisika nuklir gitu ya. Jadi peneliti bersama Ibu bareng. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan tidak kapok nanti, Bu Nina, kalau ada kegiatan yang lainnya nanti. Oh tidak, Pak. Insya Allah ada sohib saya di situ, Pak. Ada Pak Reza dan Pak Zikri. Pak Zikri juga ya. Iya, Pak. Baru bergabung, mohon izin. Izin kan, Pak Zikri? Ini alumni UPI semua nih. Kita ganti acaranya jadi reuni aja apa gimana? Reuni aja. Aslinya ini dari Koko juga nih, Bu Nina. Orang Koko. Oh, iya, Pak. Iya, betul, Pak. Bapak. Yang Taman Koko, Bu. Oh, iya, Pak. Sekarang. Taman Lombok. Taman Lombok, Indah. Betul, betul, Pak. Macet sekarang lagi pacet-macetnya, Pak. Dan... Iya, Pak Nina. Baik, terima kasih kepada Pak Iwan atas penyampaian pemberian sertifikatnya. Selanjutnya, kepada teman-teman partisipan, boleh untuk mengisi link absensi yang sudah tertera di kolom komentar. Bisa di klik link-nya. Bisa di klik link-nya. Absensi ya. Enggak. Zikri 2013. Oh, iya, di foto dulu, Pak. Pak Raja. Oh, iya. Foto bersama. Siap Ya beranjak Kita sesi dokumentasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin bisa dibantu Sama yang lain Atau Buna pindah device Ada temennya gak disitu Bapak saya udah bisa pak Udah bisa Suka ilangan pak Sinyalnya kayak dia Suka ngilang Tampilannya juga ilangan Oke Pada temen-temen Silahkan menyalakan kamera Dan memberikan senyum terbaik Panitia PDD Sudah siap Itu mundur dari tiga ya Tiga Dua Satu Lagi boleh Tiga 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 Satu Oke Alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung acara Mari selanjutnya kita dengarkan pembacaan doa Yang akan dipimpin oleh Ananda Fahmi Anhar Muladi Adanya dipersilakan Baik Bismillahirrahmanirrahim Adalah kita sama-sama mengangkat kedua ke tangan kita Seraya menutup kuliah umum pada pagi menuju siangnya hari ini Dengan tema karir dan peluang di bidang fisika nuklir Semoga Apa yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita Bisa bermanfaat Dan bisa dijadikan sebagai motivasi belajar Buat mahasiswa-mahasiswa Tadris Fisika Khususnya Tadris Fisika Untuk bisa lanjut Melanjutkan setadinya ke jenjang yang lebih lanjut lagi Alhamdulillah 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 Al-Muslimat Al-Mu'minina Al-Mu'minat Al-Lahyai Minhum Al-Amuat Inneka Samil Al-Garib Muji'ku Da'wat Wa'ya Qadil Al-Hajat Allahumma Ftah Lana Hikmataka Wa'ansur Alayna Minhuzayna Birahmatika Ya Arhamad Rahimin Allahumma Ja'al Jam'ana Hada Jam'an Marhumah Wat Tafarruqana Min Ba'dihi Tafarruqan Ma'sumah Allahumma Fihawalana Wala Yadzbauna Sakyan Wala Madrudan Wala Haisum Maka Nabi Fadlik Wajudika Birahmatika Ya Maulana Inneka Tawwab Rahim Allahumma Innan Nas'aluka Hubbaka Wahubb Mayuh Hubbuka Wahubb Kulu Amalim Yukar Riguna Ilal Hubbik Allahumma Habib Nay Layka Wajbiyyayka Wajamil Kholkik Allahumma Jual Hubbaka Habay Layna Min Nufusina Wah Ahlina Wa Amwalina Min Alba 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 Allahumma Surah Bil Kur'ani Sudorana Wayasir Bihi Umor Wa Azim Bihi Ujor Wawa Asim Bihi Arza Waha Asim Bih Akhlak Wana Wih Kibor Allahumma Hawin Alayna Fisa Karat Al-Mu Najata Min Al-Nar Al-Affwa In Risab Rabbana Zallam Nafusana Wa Illam Taghfir Lana Watar Ham Rabbana Aatina Fid Dunya Hasna Wafil Akhir Hasna Wakin Azab Al-Nar Subhana Rabbika Rabbil Azzati Amma Yasifun Wassalamuala Al-Murus Alhamdulillah Rabbil Al-Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Wa Terima kasih Kepada Ananda Fahmi Atas Pembacaan Doanya Selanjutnya Cara Penutup Sebelumnya Saya Selaku Moderator Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Para hadirin Sekalian Dan Saya Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Serta Kesalahan Selama Acara Berlangsung Marilah Kita Tutup Acara Kuliah Umum Ini Bersama-sama Dengan Mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Badan Gemuk Banyak Terima kasih Semoga Acara Kali Ini Membawa Manfaat Saya Muna Dara Terima kasih Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Terima kasih Semuanya Terima kasih Bu Nina Sama-sama Di Antos Ya Di Brin Terima kasih Teman-teman Teman-teman Yang sudah Menyempatkan Datang Tadi Ada Bu Hermit Dari Bungsil Bu Iva Bu Apa Ada Ya Ada teman Selepsi juga Kayaknya Yang datang Ada Univers Dari Unan Terima kasih Terima kasih Terima kasih